Seperti yang kalian lihat, aku lagi duduk di depan balkon kita nih Kebetulan kita ada di lantai satu ya, jadi bukan di lantai atas Dan balkonnya itu sepertinya seperti taman kecil di belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi sudah sekitar berapa ya? Dua atau tiga bulan ini pokoknya gerabak gerubuk Beberesan, siap-siap untuk pindah Dan you know, working on the staff at the office, the kids school, the house And then a lot of documents to work on as well And now long story short, finally we have arrived in New Zealand Akhirnya dengan segala perjuangan dan drama Kita sampai juga di Selandia Baru Berangkat dari Jakarta tanggal 25 November I know it's been quite sometimes, right? It takes us a while to actually sit down and then adjust with everything Dan saat ini kita lagi ada di Christchurch Jadi ada two entry points untuk masuk ke New Zealand saat ini Bisa via Auckland atau bisa via Christchurch Yang pasti memang gak ada direct flight nih langsung dari Jakarta So you can choose some other airlines juga Tapi kita memilih untuk terbang dengan Singapore Airlines Dan via Singapore kita bisa pilih either Auckland atau Christchurch Dan as you know, as I said before Kita memilih untuk Christchurch sebagai entry point Atau titik pertama masuk ke Selandia Baru And again, long story short Akhirnya kita udah tiba nih di Christchurch So we landed in Christchurch hari, apa ya? Jumat, tanggal 26 November at 2.20 Nah, waktu dengan hari ini bener-bener penting Karena that's the cut off Dimana mereka itu mulai menghitung masa-masa karantina kita Jadi pada saat kita tiba nih Untuk international passengers Yang eligible untuk masuk ke New Zealand Itu kita harus menjalani sekitar 7 hari karantina Di titik pertama kita tiba Karena kita tibanya di Christchurch Di MIQ atau Manage Isolation Quarantine Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah New Zealand ini Juga diberikan di Christchurch of course Dan kayaknya mungkin aku bisa cerita panjang juga tuh ya Dari mulai proses kedatangan Sampai kita masuk ke hotel Saat ini kita lagi ada di Commodore Hotel Salah satu hotel yang ada di dekat airport Christchurch Hotel bintang 4 Yang memang menjadi bagian dari MIQ Facilities So, kali ini aku mungkin mau cerita sedikit aja Share little bit about the quarantine process That we have to go through Lumayan lama juga sih 7 hari ya Karena memang kalau gak salah kan di Indonesia terakhir ya International passengers I think we just have to go for 3 days quarantine Dan memang karantinanya harus di tempat yang sudah di designated ya Atau ditentukan Karena just to make sure that we are actually staying in that quarantine facilities Nah di New Zealand juga sama Bahkan sejak kita landing Itu sudah terasa sekali bahwa they have a very strict procedure Which is great Karena itu memastikan juga memberi kita semacam apa ya Kita keyakinan gitu bahwa we are entering a very safe place Dan kita bisa benar-benar yakin bahwa we will be taken care of gitu Sebelum berangkat kita juga harus dapet approval atau clearance untuk MIQ Atau di Manage Isolation Quarantine itu tadi Pokoknya even though you have already issued your ticket You have already had your visa Pokoknya kalau udah punya visa, udah punya segala macem, udah siap berangkat Tapi pengaturan MIQ-nya belum ada You cannot actually enter New Zealand Dan mudah-mudahan sih Aku belum tahu ya kalau untuk penerbangan atau traveling yang dilakukan oleh mereka yang bukan warga negara New Zealand Atau bukan dalam official capacity like us Karena memang terus terang perjalanan kita kali ini kan official ya Karena bagian dari penempatan aku atau penugasan aku di Selandia Baru So I don't think that New Zealand is open for regular visitors atau turis Jadi memang hanya untuk official at this point So that's the reason why semua pengaturan MIQ ini datang dari pemerintah New Zealand Setelah MIQ sudah kita terima dan kita terbang, we landed By the time we come, kita memang harus melewati proses-proses Di mana satu, kesehatan kita langsung dicek Jadi temperature, ditanya juga ada simptom-simptom yang kita alami Kayak batu, pile, kidung tersumbat, runny nose atau pusing, demam dan sebagainya And then you will be, kita akan ketemu dengan petugas kesehatan langsung di tempat Then they check our immigration documents Dari mulai pasport, visa, terus kita ada deklarasinya enggak Maksudnya do we bring something, you know, like the regular immigration process Kalau kita bawa uang lebih dari 10 ribu New Zealand dollar misalnya Atau we bring something else yang perlu di declare Dan kita juga dicek, mungkin karena kita diplomat, kita exempted dari kita kewajiban untuk vaksin Tapi I still show them bahwa kita sudah melakukan vaksin At least aku, suami dengan Boya, sudah dua kali vaksin My baby daughter, Obi, who is actually not a baby anymore Karena udah hampir 11 tahun, memang belum vaksin karena usianya masih di bawah 12 Selesai semua proses itu and everything is clear, kita oke Kita bisa langsung proceed untuk ambil barang, untuk pick up our luggage Dan dari situ, you know, again clearance untuk customs ya Selesai dari customs, kita langsung di usher atau diarahkan menuju ke bus Yang akan mengantarkan kita ke MIQ facilities tadi Jadi enggak bisa ngapa-ngapain guys Pokoknya straight setelah semua prosedurnya selesai Kita harus langsung naik ke bus And then kita diantar ke hotel yang memang sudah dituju Yang sudah didesignated untuk kita ataupun keluarga The good thing is, koper-koper barang-barang kita juga dibantu tuh untuk di take care Jadi yang penting kita udah take everything out And then we give them to one of the staff di bus yang akan ngebantu naikin semua barang ke bus kita Now we will wait there and then we just went directly to the hotel Pokoknya straight langsung di hotel Sampai di hotel kita juga tunggu sekiranya masih ada rombongan lain yang sudah datang sebelum kita Once they are clear baru kita bisa turun Dan bawa turun untuk kembali check-in Dan menunjukkan dokumen-dokumen yang memang sudah harus disiapkan So sampai di hotel Clearance sudah selesai juga di hotel You got your sticker untuk ditaruh di koper-koper Supaya petugasnya bisa nanti masukkan koper-koper kita ke kamar Then you go straight to the room Pokoknya gak ada kanan, kiri, gak bisa lihat pool, gak bisa lihat apa-apa Langsung masuk ke kamar Gak boleh ngapa-ngapain Eh bukan maksudnya gak boleh ngapa-ngapain tapi gak boleh keluar-keluar Jadi kita memang diinfokan This is a quarantine facilities and this is what you have to do Sampai kamar kita sudah ada Taraaa Welcome Pack Jadi Welcome Pack ini cerita atau memberikan informasi penting mengenai Manage isolation facilities yang ada di New Zealand Di bagian pertama kita akan langsung dapat semacam kayak Summary of the information that you need to know While you are staying in this place Untuk manage isolation and quarantine atau MIQ ini memang benar-benar very well prepared ya Kita dapat yang versi terakhir nih versi ke-7 di bulan November 2021 Because you know there are so many dynamics when it comes to penanganan COVID-19 Jadi memang ada banyak perubahan Sebelum kita berangkat tanggal 25 like a week before Kalau ada yang datang ke New Zealand tuh kantinanya 2 minggu Kebayangkan kayak apa rasanya 2 weeks in the quarantine facilities Ya I know that this is for the best of all of us ya Karena kita memang harus memutus rantai penyebaran COVID-19 Tapi kan no matter how good the facilities is Kalau ada 2 minggu di dalam ga bisa ngapa-ngapain tuh rasanya gimana gitu But anyway this welcome pack is very very handy It comes from again as I said the Ministry of Business Innovation and Employment Dan I really like it I don't know how to say it ya Amohiya aketeora oteiwi kiaputakite weyawo The well-being of the people is paramount Which is perfect Dan ini isinya banyak banget Mulai dari apa namanya Everything about the manage isolation services and the rules to follow So health screening yang harus kita lalui And then how to look after our mental health and well-being Itu juga ada fees and well-being Exemption sama preparation to leave Setelah kita meninggalkan fasilitas And then compliments, feedbacks, and complaints Nah yang pasti kita harus baca ini juga nih Karena kita stay di Commodore Hotel Jadi informasi yang ada di paket yang khusus ini dari Commodore Itu bener-bener summary nya Really really complete here Kita diingetin untuk selalu pakai masker guys Terutama kalau kita mau keluar atau ada di luar ruangan Dan here you can also have information tentang Berapa lama kita stay, contact numbers, internet connection, heating ventilation, Ada exercise area, tentang makanan dan minuman, sampah, delivery, konsumsi alkohol buat yang mengkonsumsinya, laundry, room charges, and telephone calls Nah disini juga diingetin ya Pokoknya kalau informasi yang disediakan oleh MIQ Akan overwrite the information dari hotel Artinya MIQ authorities yang memang paling kompeten ya Disini disebutin juga tuh Dari day masuk kemudian blue band day ini biasanya hari kedua nih Jadi waktu kita hari pertama tiba Karena kita kan tiba nya siang Jadi jam 2.20 baru landing Sampai hotel tuh sekitar jam 3.00-4.00 ya Sekarang 4.00 kita tiba Jam 4.00 kita baru masuk kamar And then kita istirahat totally Mereka kirim kita like welcome sandwich gitu Ada sandwich, ada snack, ada cumilan-cumilan sama minuman Di kamar juga of course ada free coffee, ada free milo, ada free tea juga Dan besok paginya kita langsung swab atau PCR di kamar Jadi di hari pertama setelah PCR, hari kedua baru deh setelah hasilnya keluar Untuk mereka yang hasilnya negatif bisa dapet blue band Blue band itu kayak begini nih Maksudnya untuk penanda ya Nah untuk mereka yang ada symptoms atau ada hasil yang bukan negatif dikasihnya purple band Here in the calendar mereka sebutin hari-hari atau cut off nya ya Kita juga kan bisa dapet laundry nih Nah laundry itu bisa dilakukan dari kita dapet Mulai dari dapet blue band sampai ke hari kelima Nah hari kelima bisa karena hari keenam takutnya kita udah siap-siap atau laundry nya gak selesai Dan di hari keenam nanti ini kita akan diberikan like the final bills Untuk ini, untuk stay ini Dan di day 7, apa namanya Mereka juga menyampaikan kayak departure procedures Jadi kita udah dikasih semacam ini juga Informasi untuk meninggalkan hotel dari MIQ facilities ini apa aja yang harus dilakukan Jadi kalendernya jelas banget What is to be expected during your 7 day quarantine here in New Zealand? Oh ya by the way Karena kami datang dengan paspor hitam as a diplomatic staff Dan on an official account Jadi fasilitas kita selama karantina ini ditanggung oleh pemerintah New Zealand I think we're doing the same for And more on the summary of the information Untuk di sini ada juga informasi mengenai swab result Contact-contact number yang penting Internet Kemudian heating and ventilation Dan exercise area ini bisa kita manfaatkan Kalau kita udah dapet blue band tadi Dan di TV yang ada di ruangan Kita juga bisa lihat jadwal-jadwal group blue band Yang diatur berdasarkan nomor ruangan Atau nomor kamar kita Untuk food and beverages Breakfast, lunch, and dinner itu di provide Jadi di provide dari hotel Sebagai bagian dari MIQ facilities Nah terus kita juga pakai app yang namanya serve me Ini enak banget Aku tinggal pindah atau scan barcode yang ada di pintu kamar hotel And then I can choose what's for breakfast, what's for lunch, and for dinner Bener-bener minimum contact Dan very-very efficient So ini oke banget deh Makanannya juga oke Karena selalu ada pilihan meat and vegetarian If you're asking for the halal stuff Kita juga bisa minta Sometimes they can provide Sometimes kita kemudian dikasih vegetarian But then you can also ask something like eggs Bisa minta nasi atau telur Atau roti aja And mereka juga arrange banyak banget ya I mean everything that you need to know And you need to arrange during your stay Itu ada disini Mulai dari laundry, delivery Kalau kita mau Apa namanya Mau pesan makanan dari luar Bisa juga Atau mau beli sesuatu dari supermarket terdekat Bisa juga And also room charges Hotel laundry Dan juga telepon ko Or over Kalau kalian pengen cobain yang lain Ada room service juga Memang pilihannya ga banyak But I think it's It's not that bad at all Karena makanan yang mereka udah kasih tuh enak-enak Pilihannya oke Dan selalu ada dessert Dan dessertnya itu is To die for Kacau Karena memang dessertnya asli enak-enak banget And here are some of the choices for your room services Here at Commodore in Christchurch Nah Dan memang sih ada minuman juga ya Mungkin kalo untuk banyak orang sini They consume a lot of alcohol They consume alcohol on daily basis Jadi Ada beberapa pilihan Memang kalo untuk soft drinks Hot Apa Minuman panas di luar dari yang ada di kamar Then you have to pay it extra But the barista will be provided for you The kitchen is close at 9 Jadi Kalo memang ada yang extra Jangan sampe lebih dari jam itu untuk pesen Nanti aku akan share lagi In the next occasion Terutama Kalo udah sampe di Wellington kali ya I wanted to Review the place as well Because Commodore Hotel is a 4 star hotel I'm very near to the airport Dan Lokasinya memang bener-bener ga jauh Dan Fasilitasnya juga oke ya Karena We are staying in the room Kita ga kemana-mana juga And then the food that they provide is Awesome Staffnya juga ramah-ramah Dalam arti Ya kita ga ketemu langsung Kita hanya ketemu dengan nurse Atau mereka yang memang tugas pada saat kita mau keluar Untuk menuju exercise area Tapi Through the phone calls Kalo kita minta bantuan Perlu ini Perlu itu Nanya ini nanya itu They are very very friendly So Thumbs up for that Well Berhubung aku belum check out dari karantina So I don't know the procedures yet But We have given the information Apa aja Harus disiapkan Jadi kayak misalnya Kita kan landingnya 2.20 ya Cut off hari ketujuhnya Adalah hari ketujuh 7 kali 24 jam Di jam yang sama Jadi kita baru rilis di atas 2.20 Dengan catatan Apa namanya Tes PCR Aku dan keluarga juga negatif Mudah-mudahan ya Fingers crossed guys Karena udah 2 kali tes Alhamdulillah hasilnya negatif semua Dan We can't wait to You know Menyelesaikan journey ini Karena kita belum sampai ke Wellington nih Masih di Christchurch It's been It's been quite a long journey I know And here is the new normal Karena terus terang This is my first international travelling Setelah pandemik ya Sebelumnya aku banyak travelling Tapi Domestik Dan domestik kan gak Gak pake karantina ya Dan It's Apa It's We can do that In a more simplified Way of travelling So Itu dia ceritanya hari ini As you can see Aku lagi duduk Di depan balkon kita nih Kebetulan kita ada di lantai 1 ya Jadi Gak Apa Bukan di lantai atas And The balcony is basically Like A little garden in the back As you can see Nanti aku coba liatin deh Dan Memang Yang penting Kita ada akses untuk udara segar Bisa buka jendela Buka pintu Dan It's It's really a good Apa namanya Fresh air that we have down here Alrighty Thank you so much ya guys Yang udah Berkenan Nonton Sharing Cerita-cerita sedikit Tentang Proses karantina Yang kita jalani Di Christchurch New Zealand Well the fracassa Is super excited To be down here Aku juga pengen Share lebih banyak lagi Nantinya of course And Hopefully you enjoy this video Wherever you are now Please make sure that you Stay healthy Stay happy And stay safe Take care semua Don't forget to like Comment and subscribe And I'll see you in the next video Ciao I'll see you in the next video Bye See you in the next video Bye